Dari kalangan ahli dan tidak terdaftar sebagai kader partai politik tertentu. Itu dari sisi definisi dan kemudian kita lihat lagi pemirsa lantas selain definisi yang untuk menambah informasi Anda bahwa betul sejarahnya ini terbentuk di kabinet Juanda tepatnya tahun 1957 hingga 1959 bahkan juga kabinet Natsir di 1950 hingga 1951 dan juga kabinet Wilopo di 1952 hingga 1957. Jadi sudah diberlakukan era Presiden Soekarno. Mari kita lihat lagi pemirsa data berikutnya. Ya yakni apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan dari kabinet Zaken tadi berbedakah dengan kabinet-kabinet yang sudah dijalankan oleh Presiden SBY mungkin Jokowi yang pertama menghindari malfungsi dan praktik korupsi. Apakah ini ada hubungannya dengan kapasitas mereka sebagai anggota partai politik bahkan juga Ahmad Muzani sempat mengatakan Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan Zaken Kabinet di mana orang-orang yang duduk di dalamnya adalah ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik. Jadi kalau secara definisi ini Zaken Kabinet tidak terleh bahwa yang isinya adalah orang-orang ahli atau juga para teknokrat akademisi yang tidak menjadi kader partai politik bisa diusulkan bisa juga berasal. Apakah seperti itu pemaknaan kita setujukah kita dengan pemaknaan seperti itu? Saya akan tanya kepada dua narasumber saya yang juga tersambung lewat sambungan Zoom politisi senior partai Golkar Bang Ahmad Doli Kurnia bahkan juga pengamat komunikasi politik kita Bang Effendi Gozali. Selamat malam. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caca dan para pemirsa. Saya ke Bang Ege terlebih dahulu. Kalau kita cari, kita riset mengenai definisi Zaken Kabinet isinya ahli dan teknokrat tidak ada sangkut-pautnya dengan partai politik bukan anggota tapi dari definisi Pak Ahmad Muzani sebentar teknokrat akademisi tapi bisa merupakan anggota partai politik atau diusulkan. Nah versi Bang Ege ini yang mana ini? Lebih prokara mana ini? Ya yang pertama tentu saja Zaken dalam konteks bekerja adalah mereka yang punya latar belakang tadi ya disebut teknokrat akademisi yang segera bisa bekerja gitu dan lebih daripada itu dia mampu juga mengatasi persoalan-persoalan ketika itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan partai politik gitu. Jadi sebetulnya yang diinginkan itu adalah mereka yang segera bekerja dan menempatkan dirinya untuk kepentingan bangsa. Itu pun mungkin agak sulit ya dicari definisi yang betul-betul real atau definisi yang praktis. Tapi saya ingin mengatakan begini Pak Prabowo itu adalah presiden terpilih yang sudah punya segala pengalaman. Anda bisa coba ya pengalaman latar belakang pendidikannya baik kemudian latar belakang pernah juga tinggal di luar Indonesia. Kemudian juga sekarang pada kesempatan ini dia bisa melihat banyak pendahulu-pendahulunya ditambah lagi dengan pada konteks tertentu dia sudah mengunjungi banyak negara di dunia. Dan barangkali cuma ini satu-satunya sisi positif dari waktu tunggu yang begitu panjang antara pemilu sampai pelantikan. Di mana Pak Prabowo itu bisa memiliki kesempatan ya dengan sekali lagi kecerdasannya, pendidikannya, kemudian pengamatannya itu. Dia bisa memilih yang betul-betul disebut second kabinet sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Jadi second kabinet ini saya yakin akan berbeda-beda pada setiap masa waktunya. Begitu Caca. Oke, saya minta Bang Doli dong buat ditanggapi kalau dari Partai Golkar ini seperti apa dengan adanya wacana Zakin Kabinet. Ada kekhawatiran tidak bahwa bisa jadi untuk partai politik nanti jatahnya jadi berkurang seperti apa Bang? Saya kira untuk negara-negara seperti Indonesia ya. Dan juga negara-negara lain di era modern sekarang yang sistem pemerintahan, sistem politiknya demokrasi. Di mana demokrasi itu melibatkan partai politik ya. Saya kira agak sulit untuk menerapkan definisi Zakin yang seperti yang tadi kita lihat itu. Nah saya memaknai sebenarnya bahwa yang paling penting adalah bagaimana seorang presiden itu yang mempunyai hak prerogatif, hak apa namanya untuk menentukan itu, menempatkan orang-orang yang terbaik ya. Orang-orang yang terbaik di bidangnya yang mampu membawa atau menjalankan roda pemerintahan, dan menjalankan visi yang sudah diterapkan oleh presiden terpilih itu. Nah dari mana latar belakangnya tidak perlu dikotomikan misalnya ya. Dan ini sudah terbukti sebenarnya dari era ke era di pemerintahan di Indonesia. Mulai dari, sebut saja presiden mulai Ibu Megawati, Pak SBY, terus kemudian Pak Jokowi kemarin. Ya banyak juga orang-orang yang berasal dari partai politik yang juga bisa punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya diberi tanggung jawab di tempat portofilio kabinannya masing-masing gitu. Nah juga memang kita perlu ya ada di beberapa pos yang memang harus diisi orang-orang seperti akademisi, teknokrat, dan seterusnya gitu. Jadi kombinasi antara berapa besar yang berasal dari partai politik, yang berasal berapa besar dari kalangan profesional, dari kalangan teknokrat, dari kalangan akademisi, itu tidak menjadi penting selama memang orang-orang itu ditempatkan pada tempatnya yang tepat gitu. Yang penting tadi komitmennya untuk kepentingan bangsa negara, kepentingnya untuk rakyat Indonesia, dan tentu komitmennya untuk menjalankan visi yang sudah ditetapkan oleh presiden untuk lima tahun mendatang, itu yang penting-penting saya kira. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bang Andi Malarangeng, lantas apa dong bedanya dengan kabinet dulu gitu? Mungkin bisa diceratakan di eranya Pak SBY, banyak juga kan politisi tapi merupakan seorang ahli atau kedemisi teknokrat juga. Kalau saya bisa cerita jaman Pak SBY dulu, misalnya ketika jaman-jaman sekarang ini mau pembentukan kabinet, biasanya Pak SBY minta ketua umum-ketua umum partai, ketemu dengan ketua umum partai, minta diberitahu di situ mungkin ini jabatan-jabatan ini untuk partai A, dikasih beberapa jabatan kementerian. Lalu kemudian Pak SBY minta nama orang-orang dong dari partai tersebut untuk mengisi jabatan tersebut. Biasanya menteri partai-partai politik itu kasih sederet nama. Ya kalau misalnya jatah tiga kursi, kadang-kadang dia kasih sembilan. Ada partai jatahnya cuma satu kursi, dia kasih sepuluh nama. Karena nggak mau menyortir di dalam, karena nanti ribut kalau di dalam ketua umumnya menyortir. Masukin aja lah semua ya. Masukin lagi semua, Pak SBY nanti pilih. Nah Pak SBY akan melihat CV-nya masing-masing. Oke. Mana ini misalnya kementeriannya A, lalu CV-nya nggak ada rupanya bersinggungan dari bidang yang mau dibawahi gitu ya. Nah tapi dari daftar itu mungkin bukan nomor satu dari daftar partai tersebut. Tapi di situ yang nomor enam, tapi kita, oh Pak sekali nih kebetulan kelautan dan dia punya kompetensi dalam bidang kelautan, nah ini aja lah misalnya, atau dalam bidang kehutanan, atau dalam bidang, jadi nah karena itu, itulah keinginan dari bagaimana the right person in the right place. Dalam konteks itulah, bagi saya sekarang ini relevansi kata Zaken Kabinet itu bukan berarti dikotomi antara non-parpol dan partai politik. Tapi eranya Pak SBY ada tidak bahwa jabatan tertentu ya memang kalau bisa tidak boleh diisi oleh orang partai politik? Jaman Pak SBY memang ada beberapa yang tidak diisi oleh kader partai politik, misalnya Menteri Keuangan, Jaksa Agung, lalu kemudian Menteri Kesehatan ya. Karena waktu itu memang mencari dari partai-partai dokter yang punya kemampuan waktu itu, sehingga dicari dari yang lain. Kepala Bah Penas misalnya pada waktu itu sempat akademisi dari UMPAD misalnya diajak, ditarik masuk kabinet. Tapi ini adalah sepenuhnya penerian dari presiden-presiden, jadi tiap-tiap presiden bisa beda. Tapi ibaratnya kalau era Pak SBY saja bukan Zaken Kabinet, jabatan-jabatan tertentu tidak diisi oleh orang partai politik pemirsa. Nah kalau sudah Zaken Kabinet apa jangan-jangan makin banyak nih jabatan-jabatan yang dilarang dari anggota partai politik, nanti Bang Habib akan jawab sesaat lagi.